Oke, selamat datang kembali. Balik lagi saya Piggy, dan di kesempatan kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya menyetting gitar ketika pertama kali kalian memilih gitar. Paham terdolong. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa konten kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya setting gitar, terutama untuk kalian yang pengen belajar. Karena kebetulan kemarin sempat ada yang komen di postingan mana sih yang gitar Scorpion itu. Bang, tolong dong bikinin tutorial gimana caranya buat setting gitar untuk pemula. Jadi, sebenarnya kondisi tersebut tuh nggak selalu di mana kita beli gitar, pas datang gitarnya, wah ini nggak enak gitu, nggak selalu sebenarnya. Kadang di beberapa kondisi yang memang ada yang begitu kalian terima gitarnya gitu, pas beli gitar ya udah enak. Kalau untuk ketinggian dan kerendahan senar itu sebenarnya balik lagi ke selera. Cuman untuk tahu gitu ya bahwa gitarnya itu memang sehat atau tidak, intonasinya benar atau tidak, nah itu memang perlu dicek. Mungkin yang pertama adalah kalian perlu melihat bahwa sineknya ini lurus atau nggak sih, bengkok atau nggak sih. Kalian bisa, yang pertama ya, yang pertama kalian bisa cek ini di divide pertama, kalian tekan dan kemudian di thread terakhir. Terus setelah ditekan, kalian cek, kalian lihat. Nah, kalau misalkan tiba-tiba di tengahnya ini, bagian sini, antara senar dan thread board, kita lihat agak cekung ataupun cembung. Kalau cembung kan otomatis pas ditekan gini, ya kelihatan lah gitu ya. Begitupun kalau misalkan cekung. Nah, itu biasanya kondisi di mana kalau misalkan cekung, itu disebutnya upbound. Itu biasanya kurang kenceng atau threshold-nya terlalu kendor. Nah, begitu pun dengan neck yang bentuknya cembung atau biasa tersebut dengan backbound, itu biasanya si threshold-nya terlalu kenceng. Kalian bisa lihat di mana si latar threshold. Latar threshold itu ada dua, biasanya ada yang di depan, bagian sini. Ada juga yang memang letak untuk setting-nya itu di belakang. Gimana sih kalau misalkan kebetulan si neck-nya itu berada di kondisi upbound, itu berarti kan perlu dikencengin. Nah, kencenginnya kalian tinggal masukin kunci L, kunci L-nya. Kalian masukin di sini dan kalian puternya searah jarum jam, berarti ke kanan. Nah, itu buat kencengin. Itu kalau bisa, kalian puternya pelan-pelan aja sampai kalian menemukan tingkat kelurusan neck-nya itu udah oke gitu. Nah, begitu pun kalau misalkan kondisi di mana, backbound. Backbound berarti dia kekencengan yang kalian kendorin, ini perlawanan arah jarum jam. Dan sebenarnya sih, kalau menurut menurut saya ya, ini juga sebenarnya neck-nya nggak harus lurus-lurus banget sih. Agak sedikit cekung, tapi dikit banget. Jangan sampai lurus banget juga sih, gitu kalau menurut saya. Nah, itu untuk setting threshold yang pertama. Apakah neck-nya bengkok atau nggak, itu yang pertama bisa dicek dari situl. Terus, yang kedua. Untuk mengatur ketinggian senar, kalian bisa melihatnya dari dua juga. Dari depan, dari nut ini. Terus juga dari sini, dari tremolonya. Kalian bisa naik turunin tremolonya dari sini. Jadi memang harus disesuaikan juga dengan nut ini. Karena ini nut kan ada bagian yang disebutnya, di cowok gitu. Ini harus jangan terlalu tinggi, jangan terlalu dalam gitu. Kalau terlalu dalam juga, nantinya kan untuk yang fret pertama ini, senarnya bakal nyentuh ke fret ini. Yang pertama. Yang mengakibatkan nantinya buzzing. Nah, ini juga kalian ketika mau ngikir ini, ini harus pelan-pelan banget. Itu untuk naikin sama nurunin senarnya. Dan yang ketiga. Kalian harus namanya setting intonasi. Tujuannya supaya di fret depan ataupun belakang itu nggak fals ketika kalian mainin. Nah, itu gimana caranya? Ini memang memerlukan tuner sih. Ketika ini misalkan senar E ya. Senar 6 E. Kalian tinggal tekan di fret 12. Biasanya fret 12 yang ada titik 2-nya ini kan. Tekan ini. Kalian lihat di tuner kalian ketika ini E-nya pas gitu ya. Tengah-tengah. Pas di fret 12 ini. Apakah tuninnya sama atau nggak? Nah, itu bisa kalian setting dari sini. Kalian perlu memajukan dan mengundurkan si ininya. Nah, ini di sini kan ada semacam baut atau scrub gitu. Yang ini tinggal dikencangin, dikendorin. Dia nanti buat maju dan mundur. Biasanya gitu. Nah, untuk selanjutnya itu biasanya tinggi rendahnya pick up. Kalian tekan fret yang terakhir. Nah, nanti kalian cek ini seberapa dekat sih si pick up ini ke senar. Itu biasanya sih sekitar 2-3 mili sih. Biasanya. Tapi itu balik lagi sebenarnya sih ke tergantung karakter pick up-nya. Terus pengen tone yang kalian dapetin segimana. Tapi intinya sih jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Karena kalau misalkan terlalu dekat, dia kan magnet. Pick up itu memang ada magnetnya yang sehingga ketika misalkan terlalu dekat, otomatis daya tarik antara senar ke pick up itu kan jadinya kencang. Itu yang mengakibatkan si sustainnya juga berkurang. Memang dari secara game-nya mungkin akan jadi lebih kencang gitu. Jadi keras gitu. Tapi yang gitu sustainnya akan berkurang. Kalaupun terlalu jauh, kalaupun terlalu jauh itu mungkin akan aman. Sustain aman. Tapi kalaupun terlalu jauh jadinya suaranya ya jadi agak kecil dan biasanya akan cenderung lebih slow. Kayaknya itu aja. Gimana cara setting gitar-nya. Mungkin buat kalian yang masih kurang paham gimana cara setting-nya. Kalian mungkin bisa tanya-tanya di kolom komen atau mungkin bisa follow IG saya di at Vicky Stefanus. Di situ nanti kita bisa ngobrol atau DM-an. Itu sih. Intinya jangan pernah takut buat belajar. Ya segitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu ngikutin channel saya. Sampai ketemu di konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.